Hai anak-anak, salam B12 Lohso berharap anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat ya Disini Lohso akan mengajarkan kalian tentang dasar-dasar dalam bahasa Mandarin Ada empat karakter, bukan empat karakter, ada empat macam yang terdapat dalam bahasa Mandarin Yang pertama adalah Sheng Tiao atau nada yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini Lalu yang kedua ada Hanse atau karakter Mandarin Yang ketiga ada Bin Yin, cara membacanya, yang ada JDE Lalu yang keempat yang terakhir jelas adalah arti Indonesia-nya Nah kali ini kita akan belajar tentang Sheng Tiao Mengapa? Karena penggunaan Sheng Tiao itu kita masih banyak yang bingung Bingung membedakan antara nada dua dan nada tiga Kita akan belajar lebih lanjut tentang Sheng Tiao Apa itu Sheng Tiao? Sheng Tiao berfungsi untuk membedakan makna kata Ingat ya anak-anak, berfungsi untuk membedakan makna kata Sebuah kata dalam bahasa Mandarin dengan Bin Yin yang sama Namun jika terdapat perbedaan nada Maka makna yang terkandung dalam setiap suku kata tersebut akan berbeda Singkatnya, nada membedakan makna Sheng Tiao atau nada dalam bahasa Mandarin biasanya selalu digunakan di atas Bin Yin Lalu seulangi lagi Yang intinya, Sheng Tiao itu ketika kita menemukan satu kosa kata yang sama Tapi Sheng Tiao-nya berbeda Berarti jelas artinya berbeda Dan peletakan Sheng Tiao selalu di atas Bin Yin Tapi Bin Yin yang beruf vokal A, I, U, E, O Kita akan belajar juga tentang macam-macam Sheng Tiao Yang pertama, ini nada satu Kita akan mencontohkannya dengan huruf vokal A Nada satu pengertiannya Nada pertama adalah suara tinggi, datar, dan panjang Contohnya A, A Kemudian yang kedua Nada kedua adalah nada tengah ke nada tinggi Contohnya A, A Kemudian yang ketiga Nada ketiga dimulai dari nada setengah rendah ke nada rendah Kemudian naik ke nada setengah tinggi A, A Nada keempat Nada keempat adalah nada yang dimulai dari nada tinggi Kemudian langsung turun ke nada rendah Contohnya A A Nah, berikut ini langsung punya grafik nada dasar dalam bahasa Mandarin Kalian bisa lihat Untuk yang nada pertama Itu dari 5 ke 5 Berarti bacanya datar Kemudian yang nada kedua Dari 3 ke 5 Kemudian nada 3 Dari nada 2 ke nada 4 Jadi turun, terus naik Kemudian yang terakhir Nada 4 Dari 5 ke 1 Berarti dari atas ke bawah Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini Tentang macam-macam nada Dan grafik nada Dan penggunaan nada Syeh-syeh tajam Syeh-syeh tajam Terima kasih telah menonton!